Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberikan narasi tentang sepaling hidup tentang hidupan kita siapa yang membantu kita siapa yang memperhatikan kita siapa yang membicarakan kita siapa yang hanya baik di depan kita tapi di belakang beda lagi siapa orang yang suka membicarakan di belakang kita saya silakan ini sparing hidup tahu siapa orang-orang yang membawa mata dalam hidupan kita pertama orang yang membantu kita ketika susah kedua orang yang meninggalkan kita ketika susah ketiga orang yang menyebabkan kita jadi susah kalau kita mempelajari ketiga hal tersebut yaitu orang yang membantu kita orang yang meninggalkan kita orang yang menyebabkan kita jadi susah itu sebetulnya membawa berkah untuk kita mengapa membawa berkah karena ketiga jenis orang ini secara tidak langsung selain melatih kesabaran yaitu tentang potensi diri kita juga membuat kita semakin dewasa dan bijaksana ketika ada orang bicara mengenai kita di belakang itu adalah tanda bahwa kita sudah ada di depan mereka saat orang bicara merendahkan diri kita itu adalah tanda bahwa kita sudah berada di tempat yang lebih tinggi dari mereka saat orang bicara dengan nada iri mengenai kita itu adalah tanda bahwa kita sudah jauh lebih baik dari mereka nah kita bisa membandingkan lebih mudah yang mana menyapu dan menyikirkan setiap batu kerikir tajam yang menghalangi langkah kaki di sepanjang perjalanan kita atau kita memakai sepatu yang tepat agar kita bisa berjalan menginjak setiap batu dan kerikir tajam dalam langkah-langkah kita di sepanjang perjalanan payung tidak dapat menghentikan hujan tapi membuat kita bisa berjalan menembus hujan untuk mencapai tujuan kita perlu ketahui orang pintar itu bisa gagal juga orang hebat juga bisa jatuh tetapi orang yang rendah hati dan selalu sabar dalam segala hal akan selalu mendapat jalan untuk menempatkan diri dengan seimbang karena kokoh bijakannya semoga kita bisa menjadi orang yang selalu rendah hati dan sabar selamat pagi selamat beraktifitas semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan diberi keselamatan dan dimudahkan rezekinya amin jangan lupa subscribe untuk lebih berkembang channel saya dan kasih komentar untuk menonton video ini minimal 2 menit supaya tidak spam dan juga komentarnya juga mengomentari isi video jangan hanya menulis like good atau apapun yang singkat-singkat tapi usahakan memberi komentar bagaimana isi video ini kita berdoa semuanya semoga jalan kita makin berkembang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati